Nih, udah jadi nih Dau tom yum saya Nah, liat nih, dalamnya ya Hmm, liatkan gak? Atau di deketin lagi ya Lihat dalamnya, hmm Nih, udang Nah Lihat kan? Molak malik nih Satu macam sayur aja udah cukup Isinya banyak, ada sayur, ada daging kan Nah, oke Halo Jumpa lagi dengan saya Kali ini saya mau masak Tom yum sup ya, nah ini Bahan-bahannya, ya, udah diperlihatkan Dulu, sebelum saya sebutkan Ini saya menggunakan sayur kacang panjang Jamur Jamur apa namanya, mini king oster Oster jamur, dia kan mirip Oster ya, nih, sayap Seperti ini, nih, susarnya nih ya Nah, ini ya Nah, ini baby corn Ya, apa namanya Baby jagung Kucuk jagung ya Nah, bumbunya Saya gunakan ini, apa Lengkuas Daun jeruk Ini serai Yang sudah saya geprek Cabai rawit hijau Udah saya potong, terserah mau banyak sedikit Bawang merah Bawang besar Dan ini jeruk Yang sudah saya belah jeruk nipis ya Dan tomat sedikit Nah, dagingnya Saya gunakan sotong Yang sudah saya potong gini ya Bulat sudah dikupas Ikan Potong gini, terserah mau ikan apa Udang yang sudah saya kupas Saya pakai kupas ya Nah, bumbunya Cabainya itu ini sudah saya giling Ya, isinya cuma Cabai Bawang merah Jahe Sama Cabai kering Jadi digiling ya Nah, ini saya gunakan Air Kulit udang Yang tadi saya kupas Terus saya rebus ya Airnya ini Ya, untuk masak itu harum sekali Nah, santannya yang kecil aja Yang karak ya Yang sedikit yang boleh milik Dan saya menggunakan ini Daun Ketumbar Ketumbar Ya Ya Nanti saya menggunakan ini Kecap ikan 2 sendok aja 2 sendok makan ya Nah, inilah bahan-bahannya Jadi Nah Kita Mulai masak ya Sayurnya sih terserah Mau apa aja Dagingnya juga Tapi Saya menggunakan sifut ya Oke Kita mulai ya Kita nyalakan dulu apinya Saya beri sedikit minyak Sedikit aja Saya masukkan ini bumbu halusnya ya Saya nggak pakai lama-lama ya Mempersingkat Biar praktis Bumbu yang lain semua dimasukkan Serainya saya masukkan Daun jeruknya Saya masukkan Ini Apa Lengkuasnya saya masuk Terus aja Nggak dibaduk Nggak dibaduk Ngelap-ngelap deh Sudah keluar deh hari ini Saya pakai cepat-cepat aja Karena yang ini semuanya Semuanya keras sayurnya Saya masukkan duluan Terjuangin aja semua Jatuh bulu malam Masuk dulu biar harum Sebah satu Jatuh Maksudnya shekau Dengar Tidak Dengar Potangan Tidak Dengar Jatuh Dengar Saya masukkan ini ya, air udangnya semua. Terserah mau banyak, mau sedikit airnya. Ini jeruknya ya, ini saya cemplungin aja. Kalau mau diperas sedikit juga boleh ya. Nah, masuk, cemplungin. Kalau ini nanti, ya, karena saya tidak mau terlalu lembek. Ya, nanti kalau dimasak, jadi ini dulu. Saya beri kecap. Itu ikan ya, sedikit. Dua. Cukup. Kalau kurang asin nanti baru ditambah. Kalau kelebihan, bahaya. Dan saya beri gula sedikit ya. Komiam itu asam, mesti pakai gula. Oke. Ini kita tutup dulu. Ikan, udang, dan sotongnya belakangan. Semuanya belakangan. Ini kita tutup dulu. Tunggu sampai dia mendidih, ya. Ini sudah mendidih ya. Kita buka tutupnya. Sudah mulai gembek ya. Nah, kita masukkan ini, ya. Bawangnya. Nah, bagnya bawangnya, tomatnya, jangan dulu ya. Tunggu, ya. Mencrap deh. Dikit. Tomyam ala. Ala saya. Tomyam ala. Nani. Dulu saya selalu membuat pati. Kayak gathering gitu ya. Gathering sama teman-teman. Paling suka tomyam begini yang saya masak. Nah, saya teringat. Jadinya saya bikin vlog masak tomyam deh. Karena regoes dari suami saya hari ini. Masak tomyam. Sekarang kita masukkan ini ikannya. Ikan. Uh, harus keceprek. Oh, oh. Kita satu deh. Cuci dulu ya. Aduk. Cotongnya. Jadi banyak, tuh. Udang. Sungkungin aja. Kalau saya takut-takut. Yang takut siapa, ya? Makasih, loh, yang nonton. Jangan lupa di-subscribe ya. Yang belum subscribe. Ini dagingnya apa aja juga boleh ya. Terserah mau daging ayam. Ya. Kalau saya kan pakai seafood. Soalnya saya suka makan seafood. Ya. Taruh tomatnya masukkan. Santemnya ntar ya belakangnya. Udah, sekali ini udah. Kita nggak makan terlalu pedes ya. Jadi cabainya jangan banyak-banyak. Karena tadi giling itu udah ada cabai keringnya. Cabai rawitnya. Biar dia mendidih dulu. Biar cepat kita tutup bentar ya. Jangan pakai lama-lama. Ini karanya saya gunting dulu. Kayaknya ini di sini. Di Singapura juga ada kara nih. Kara yang kecil aja gampang nih. Ini Indonesia punya nih. Ini ada tertulis ya. Kasih. Make in Indonesia. Ceket dong mendidihnya. Ceket dong mendidihnya. Oke, sekarang kita buka ya. Udah mendidih. Bolak-bolak. Dihaduk-aduk sebentar tuh. Baru masukkan diakunya. Santen. Sikit separoh dulu. Karena nih tomatnya nggak perlu banyak ya. Kita pakai langsung aja. Saya cobain dulu sikit. Try. Wih, asemnya gurih. Habisin deh cuma sedikit tanggung. Nih, gojakin air nih. Sayang. Nih, nomor selesai nih. Biar mendidih dulu. Karena digalau-galau ya. Dikacau-kecau ya. Supaya santennya merata. Supaya santennya yang... Nih, biji-biji kental itu bisa hancur. Ini tadi saya udah rasain itu asemnya, pedesnya, gula garamnya itu udah pas banget. Nih, udah mateng. Selahir saya tabur ini. Daun ketumbarnya kita masukin aja. Cemplungin aja. Ya, matikan apinya. Nah, kalau daun ketumbar tuh nggak perlu dimasak lama-lama. Nih, udah jadi nih. Dau tomium saya. Nah, liat nih. Dalamnya ya. Kelihatan nggak? Atau dideketin lagi ya. Ya, kelihatan dalamnya. Nih, udang. Nah. Kelihatan kan? Molak-malik nih. Satu macam sayur aja udah cukup. Isinya banyak. Ada sayur, ada daging kan. Nah, oke. Itulah masakan saya. Selamat mencoba. Siapa yang mau mencoba? Silahkan masak. Siapa yang mau masak? Saya lebih deketin lagi ya. Coba. Saya mendekatin ya. Uh. Nah. Hmm. Gairah nggak? Harum sekali tau nih di sini. Nah. Uh. Inilah tomium saya. Hmm. Terima kasih yang udah menonton. Siapa yang mau mencoba? Silahkan. Jangan lupa di subscribe ya, teman-teman. Sekali lagi. Makasih. Dadah. Bye-bye. Ketemu lagi di video berikutnya. Selanjutnya nanti. Bye-bye. 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 Terima kasih.